Baik, kita mulai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah kita yang ke-15, hukuman ke-15, tapi ini perteman terakhir. Di hari ini saya hanya akan merangkum, hanya akan merangkum apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah ini secara keseluruhan. Secara khusus, materi hari ini seharusnya adalah materi tentang fase terakhir dari siklus pengembangan suatu produk, yaitu fase launching. Fase launching. Tiga lainnya adalah fase komersialisasi. Bagaimana sudah kita pelajari di pertemuan awal, bahwa dalam suatu siklus pengembangan produk akan ada lima fase, mana fase pertama adalah penemuan ide. kita memulai dengan mencari atau menseleksi. Bisa jadi ide itu banyak, tapi terkadang mencari satu ide pun sulit. Tapi asumsikan saja bahwa ide kita banyak. maka fase pertama disebut identifikasi seleksi. Identifikasi seleksi. Dengan kata lain, ya baru mencari apa yang menjadi sumber inspirasi kita. itu fase pertama. Sambil saya ulang kembali, saya review semua materinya, bahwa kita sudah melihat di materi pelajaran kita, ada tiga alasan. Ada tiga alasan mengapa kita akan membuat atau menciptakan, atau men-develop suatu produk baru. Satu alasan pertama, itu merupakan bagian dari rencana jangka panjang kita. Kalau kita ngomong suatu perusahaan, suatu entitas bisnis, setiap entitas bisnis pasti punya visi dan misi perusahaan. punya visi dan misi organisasinya. Tentunya sudah kalian percari di mata kuliah manajemen strategik. Jadi, itu inspirasi kita untuk men-develop satu produk baru. Yang kedua adalah dalam rangka pemenuhan perencanaan jangka pendek kita, atau target pemasaran. marketing plan. Plan kita bagaimana itu harus kita penuhi, sehingga kita merasa perlu untuk punya suatu produk baru. atau yang ketiga adalah spesial audit. Bukunya siapa? Crawford & Benedito. Produk manajemen yang kita gunakan sebagai buktek. Ada spesial audit, artinya ada semacam pencarian khusus. jadi, ada tiga landasan utama mengapa kita butuh suatu new product. produk baru. Tentunya, kita sudah memahami sebelumnya juga, bahwa makna dari new product, bisa betul-betul new to dual product, bisa new to the form product, bisa semacam enhancing dari bisnis proses atau production line yang sudah ada. jadi, tinggal bagaimana cara kita memaknai arti dari new product tersebut. Nah, ketika kita melakukan pencarian, pencarian apakah bersumber dari rencana jangka panjang kita, dari perencanaan jangka panjang perusahaan, organisasi, visi dan misi, atau perencanaan jangka pendek, yaitu target marketing kita, atau berasal dari semacam special audit di mana kita apakah melakukan survei dan sebagainya, pada akhirnya, pada akhirnya semua itu akan kembali lagi kepada satu, apakah kita memiliki resources yang belum optimal digunakan. Istilahnya adalah underutilized resources. Yang kedua, mari melihat apakah kita punya new resources. Yang ketiga, apakah ada semacam tuntutan atau perintah atau ketentuan yang mewajibkan kita. Tinggal itu berasal dari dalam, eksternal mandat, atau berasal dari luar, yaitu eksternal mandat. Dari itu semua, silakan diolah, dibuat, semacam daftar, list, apapun itu yang terfikir, yang berasal dari segala sumber yang tadi sudah kita bahas, idenya apa, silakan di-list down, di-tulis atau di-catat. Jadi, kalau punya ide, tulis saja dulu idenya, jangan ada pre-judgment, ah, tidak mungkin, tidak mungkin, jangan dulu ya. Pokoknya, asal ada ide, silakan di-catat, nanti baru akan dilakukan evaluasi terhadap ide-ide tersebut. Oke, yang mana yang mana semua ide yang sudah kita kumpulkan akan kita susun skala peringkatnya. Tentunya, karena kita dalam konteks bisnis, bisnis, skala peringkat itu akan kita tentukan berdasarkan perspektif keuntungan bisnisnya dan kemampuan kita dalam mendevelop atau memproduksinya. Jadi, semua ide yang berhasil kita kumpulkan akan kita masukkan dalam empat kuadran yang terbentuk berdasarkan sumbu X-nya itu adalah besar atau kecilnya revenue atau besar atau kecilnya benefit atau keuntungan bisnis yang bakal didapat. Kanan untung besar, sebelah kiri untungnya kecil. sementara sumbu Y-nya atas bawah itu menunjukkan besar kecilnya prosentase kemampuan teknikal untuk memproduksi produk tersebut. jadi kalau kita punya kemampuan tinggi prosentasenya tinggi untuk secara teknis mampu membuatnya kita letakkan di sumbu Y sebelah atas sementara kalau diasumsikan bahwa kemampuan kita rendah kemampuan teknisnya letakkan di sumbu Y sebelah bawah. hasil jadilah empat kuadran yang mana kita mengenal ada kuadran bread and butter white elephant oyster dan satu lagi apa satu lagi? Wow. Dengan kata lain semua ide itu baik semua ide itu baik semua ide itu baik hingga persoalannya adalah skala rankingnya mana yang mau didahulukan mana mau diakhirkan jadi tidak ada ide yang buruk kecuali kecuali idenya jelas-jelas rugi kalau rugi jangan sepanjang ada keuntungan dengan untungnya besar atau kecil kalau besar letakkan di sebelah kanan tingkat kemampuan kita membuatnya memproduksinya kalau tinggi letakkan di atas kalau rendah letakkan di bawah kemudiannya kemudian yang mana kenapa? ya jelas yang prioritas pertama adalah yang kalau dibuat nantinya untung besar yang kanan dan bagi kita mudah ngeriakannya y-nya atas itu itu kwadran pertama prioritas pertama prioritas kedua adalah mana dulu yang untungnya besar tapi sulit atau untung kecil tapi mudah prioritas kedua itu yang mana? yang untung besar tapi sulit untung besar tapi sulit maknanya Anda harus keluar ekstra energi ekstra kos ekstra resources jangan dulu jadi optimalkan apa yang kamu punya jadi biar untungnya kecil biar untungnya kecil asal itu tinggal dikerjakan misalnya jualan pempek itu tidak untung besar kecil untuk jualan pempek itu tapi di rumah ikannya sudah ada sagunya sudah ada telurnya sudah ada tinggal dikerjain saja daripada kamu cari yang untungnya besar untungnya besar apa misalnya jual sosis sosisnya di rumah ada enggak? belum ada harus beli lagi pemanggang sosisnya punya belum? belum harus beli lagi walaupun untungnya besar tapi kalau resources yang kamu memiliki belum ada sehingga menjadi kos yang cukup besar untuk pembiayaannya apalagi sampai ke teknikal membuatnya belum bisa akan repot artinya prosentase kemampuan teknikalnya rendah bisnis makanan itu untung besar enggak? besar tapi kamu enggak bisa masak berarti kamu kursus dulu repot jadi protes kedua itu adalah enggak apa-apa untungnya kecil jadi sumber X-nya ada di kiri namun secara teknikal Anda mampu atau tinggi persentasenya jadi Y-nya di atas baru yang ketiga adalah yang untungnya besar X-nya di kanan dan sulit mengerjakannya prosentase teknikal kita kecil rendah jadi pojok kanan atas habis itu pojok kiri atas yang ketiga adalah pojok kanan bawah yang ketiga yang keempat yang terakhir adalah kalau dikerjakan dia itu untungnya kecil dan tingkat kesulitan yang juga tinggi artinya prosentase kemampuan kita rendah jadi X-nya ada di kiri Y-nya ada di bawah artinya paling akhir itu untuk fase seleksi nah tentunya tentunya ketika sebelum sampai ke fase seleksi tadi ketika menghasilkan sebuah ide ketika akan menghasilkan sebuah ide tadi kita sudah menyebutkan di awal kita tidak lepas dari visi-misi perusahaan target pemasaran target jangka pendek kemudian kita punya resources apa baik resources yang existing yang underutilized atau bahkan sampai mencari new resources ada tuntutan dari internal bagaimana tuntutan dari eksternal bagaimana itu semua itu semua ketentuan itu semua itu dirangkum dalam dua hal ketika kita membuat atau mencari ide jangan pernah lupa ada dua hal penting yang pertama disebut PIC produk innovation charter dan yang kedua adalah produk portfolio apa itu silahkan diingat-ingat lagi bahwa produk innovation charter itu adalah semua ketentuan yang mengelola menjadi pedoman jadi pedoman ketika kita jadi pengendali ketika kita membuat ide kata kunci sederhananya supaya kamu mudah membahami saya selalu menjelaskan jadi PIC itu supaya ide kamu tidak lihat kita juga gampang kadang-kadang saking jenisnya orang saking hebat berimprovisasi lari dari rel saya selalu kasih contoh yang ekstrim kamu punya bisnisnya bisnis toko roti tiba-tiba punya ide mengembangkan produk baru untuk bikin tradis jendela besi walaupun untung besar tapi kan aneh rasanya jadi jangan lari dari rel makanya kita selalu dikendalikan oleh visi dan misi organisasi visi dan misi perusahaan mau kemana mau jadi apa pengendali ya gak tahu kalau memang ingin banting setir contoh misalnya skripsi kamu jelas-jelas anak Fasilkom terus nyari ide untuk skripsi bagusnya apa tiba-tiba kepikiran untuk apa namanya misalnya kamu membuat skripsi itu penelitian tentang penggunaan teknologi multimedia dalam proses belajar mengajar salah gak seolah-olah seolah-olah itu komputer kan belajar multimedia tapi kenyataannya itu kan jatahnya anak FKIP maksud saya itu itu jatahnya anak FKIP jadi kamu seolah-olah lepas dari ilmu Fasilkom jadi jangan lepas dari pedoman ketika kita menciptakan sebuah ide itu yang namanya PIC Product Innovation Charter sementara kalau produk portfolio lebih kepada sebagai spesifikasi di fase pertama sampai kita sudah punya list yang sudah kita kelompokkan ke dalam 4 kwadran setelah itu masuklah kita ke fase kedua yaitu fase yang namanya fase fase konsep generation fase konsep generation sambil saya share materi yang ada di e-learning itu kita di fase konsep generation di fase ini di fase konsep generation generation selalu mengilustrasikan fase kedua ini adalah seperti kalau kamu sudah punya ide untuk buat skripsi sekarang masuk ke fase nulis proposal kita begitu fase menulis proposal nah beberapa kata kunci ketika kita akan melewati fase kedua ini adalah pastikan kita sudah jelas apa yang mau kita kerjakan jadi idenya memang ide sesuatu yang worth it ide yang worth it itu tentunya sudah melewati sesuatu yang di sini disebut initial review sudah melewati yang kita sebut sebagai initial review jadi initial review itu itu seperti kondisi kamu sekarang di mana kamu misalnya sudah menetapkan skripsi kamu nanti tentang knowledge management tentang data mining kalau dengan saya kalau memilih saya sebagai pemimpin misalnya sekarang initial review itu adalah saya akan mengevaluasi apa ide yang mau kamu kerjakan apa ide yang mau kamu kerjakan jangan sampai jangan sampai kamu ketemu pembimbing membawa ide yang barangkali satu akan ditertawakan ditertawakan itu bisa karena terlalu mudah sehingga itu tidak cocok untuk anak S1 atau barangkali ide kamu itu agak sedikit tidak masuk akal karena terkesan ide untuk S3 barangkali ya harusnya kamu sudah nimbang-nimbang sendirilah inisial review itu harusnya sebelum ketemu pemimbing kamu sendiri sudah mikir gitu mengapa saya kasih contoh itu karena saya pernah ketemu punya pengalaman bukan sebagai pemimbing sih sebagai penguji saya sebagai penguji anak jurusan SI angkatan 2014 kalau saya salah saya sebagai penguji lebih kurang topiknya data mining tentang prediksi tapi begitu ujian prediksinya itu prediksi menggunakan apa namanya regresi linear sederhana regresi linear sederhana regresi yang variable independennya ini cuma satu padahal judulnya tentang prediksi jumlah penduduk rasanya kan tidak masuk akal kalau akan memprediksi jumlah penduduk hanya berdasarkan data jumlah kelahiran sampai saya harus bilang kebetulan pengujinya saya dan Bu Alcela sampai saya bilang Bu Alcela ini bukan statistik saya bilang ini kira-kira kalau regresi linear sederhana dengan variable bebasnya hanya satu X-nya hanya ada satu itu kira-kira layak tidak untuk uas saya pikir tidak karena contoh Y sama dengan A tambah BX persamaan regresi sederhana itu hanya untuk contoh pelajaran di kelas hanya contoh soal bahkan untuk soal ujian akhir semester sudah tidak layak dan rasanya kan tidak mungkin kalau mau memprediksi jumlah penduduk hanya berdasarkan data jumlah kelahiran karena kita semua sadar jumlah penduduk itu naik turun berubah berdasarkan kelahiran kematian perpindahan masuk perpindahan keluar macam-macam transmigrasi dan sebagainya jumlah bencana jadi tidak mungkin rasanya untuk level anak S1 menghitung dengan regresi linear sederhana yang hanya punya satu variable bebasnya mestinya itu sudah dipikirkan sendiri jadi ada initial review dari kamu jangan sampai bawa ide ditawakan orang jadi ingat ketika kita masuk dalam fase konsep generation pastikan ide yang tadinya sudah kita pilih itu memang ide yang worth it ide yang layak ide yang kira-kira masuk akal nanti tugas fase kedua ini fase konsep generation ini adalah bagaimana kita meyakinkan para penguji bagaimana para evaluator secara keseluruhan namanya fullscreen fase fullscreen itu semua bisa terpenuhi itulah sebabnya ketika kita menyusun katakan untuk deskripsi itu proposal disitu jelas latar belakangnya bagaimana problem-problem yang muncul bagaimana sehingga kita bisa meramu sebuah rumusan masalah yang cukup jelas dan tegas apa yang mau disolusikan beserta semua faktor-faktor yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah sudah kita pikirkan jadi namanya konsep generation itu kita menyusun semua hal-hal yang dapat mendukung merealisasikan ide kita jadi itulah yang disebut dengan konsep generation nah ketika kita berada di fase kedua konsep generation ini apa yang menjadi tuntutan kepada kita dalam menyusun konsep tersebut tentunya kita dituntut kreatif kita dituntut kreatif Anda tidak boleh melakukan yang namanya invention dwell mengulangi apa yang sudah dikerjakan orang yang paling gampang adalah istilahnya itu kata orang contoh tiru modif ini kita lihat punya orang tapi lihat punya orang itu bukan untuk ditiru copy paste tapi untuk kita pikirkan apa yang bisa kita enhance apa yang bisa kita sempurnakan lagi apa yang bisa kita baguskan lagi apa yang bisa kita tingkatkan lagi kemampuannya kalau makanan apa yang bisa menjadi lebih enak boleh melihat contoh punya orang tidak salah lebih lebih lagi kita sudah belajar juga di materi awal-awal di bab satu dulu bahwa namanya new product itu sudah sulit kalau kita ingin mencari sesuatu yang sifatnya temuan baru karena saya selalu katakan ini bukan zamannya Marie Curie menemukan penicillin ini bukan lagi zamannya Thomas Alpha Edison menemukan bola lampu ini bukan Graham Bell menemukan telepon karena dunia sekarang sudah sangat banyak penemuan-penemuan boleh dikatakan hidup kita sudah sempurna sekarang ini sehingga kreativitas sangat dituntut bahkan kita pernah belajar di materi bab satu juga arti kata kreatif dihubungkan dengan orang jenius jadi kita bisa melihat apa yang pernah dikerjakan orang maka lakukan modifikasi enhancement penggabungan intinya mencoba menghasilkan satu temuan baru tapi dengan merujuk pada apa yang sudah ada jadi kreativitas menjadi satu hal yang penting kata kunci kreativitasnya itu adalah produk yang kamu coba tawarkan adalah sesuatu yang memang dapat diklaim sebagai baru sebentar ya ya terima terima dikata 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau itu akan digunakan, akan ada yang menggunakannya? Enggak. Siapa usernya? Jangan sampai kita mengklaim satu produk baru, new product, tapi tidak jelas siapa usernya, siapa yang bakal konsumsinya, siapa yang bakal menggunakannya. Maka pelajaran kita mengingatkan kita hal tersebut. Yaitu ketika kita menyusun suatu konsep. Kita diingatkan supaya memasukkan konsideran bahwa produk yang akan kita usulkan adalah sesuatu yang bersifat solusi kepada masalah customer, pelanggan. Itu yang kita temukan di bab lima. Yang sebaik-baiknya produk yang nanti akan menjadi usulan sebagai produk baru adalah sesuatu yang sifatnya solusi terhadap permasalahan pelanggan. Kenapa? Kenapa itu penting? Karena kita kembali lagi ke materi pada produk konsep. Di materi bab sebelumnya, di bab empat. Yang disebut konsep adalah ketika dia berupa dua dari tiga fitur yang ada pada sebuah... Sebuah produk harus ada satu bentuknya. POM bentuk, wujudnya. Dua, harus ada teknologinya. Dan tiga, harus ada yang menggunakannya. Yang menikmati benefitnya. Yang membutuhkannya. Kalau tiga-tiganya itu ada, maka jadilah dia sebagai new produk. Tapi jika hanya dua dari tiga, maka dia disebut konsep produk. Konsep produk. Jadi, kalau kita sekarang masih berada pada fase kedua, yaitu fase konsep, maka kita bisa menyusun proposal kita, menyusun konsep kita, apakah sudah jelas form atau bentuk dari produk itu nanti. Yang kedua, apakah sudah jelas siapa yang bakal menggunakannya nanti atau yang menikmati benefit daripada hadirnya produk baru tersebut. Maka jika ada dua itu, maka dia disebut sebagai konsep produk. Sehingga, proposal kita itu memikirkan bagaimana teknologinya. Atau, sudah jelas ada salon usernya. Sudah jelas siapa yang bakal menjadi penggunanya. Siapa yang bakal menikmati benefitnya. Sudah jelas teknologinya tersedia ada. Tinggal kita pikirkan bagaimana wujudnya nanti. Atau yang ketiga adalah, yang ketiga secara teorinya mungkin, tapi barangkali tidak terlalu dianjurkan, yaitu kita pikirkan bentuknya bagaimana nanti produk tersebut. Kita sudah punya teknologinya, artinya kita sudah jelas bentuknya bagaimana, konsepnya sudah ada, draftnya ada, prototipnya barangkali sudah ada, teknologi untuk menciptakannya sudah ada. Itu disebut dengan konsep juga, baru nanti terakhir kita pikirkan bagaimana mencari siapa yang bakal menggunakannya. Mungkin secara proses produksinya mudah, tapi nanti proses pemasarannya yang sulit, karena kita sendiri masih belum tahu siapa yang bakal menjadi user atau konsumernya. Jadi, bab lima mengajarkan kita untuk menciptakan new product sebagai solusi terhadap kebutuhan pelanggan. itu akan membuat kita jauh lebih ringan ketika kita sudah selesai menciptakan new product-nya, karena sudah jelas siapa yang bakal jadi user-nya, siapa yang bakal menikmati benefit dari hadirnya new product-nya. jadi lebih-lebih jika kita dalam dunia sistem informasi tidak semata-mata berkutat pada teknologi, tapi juga kita perlu memikirkan dari sisi perspektif pelanggan. Oke, itu cerita bab lima. bab enam, bab tujuh, ini semua bercerita tentang bagaimana cara kita untuk melakukan analisa untuk menemukan akar masalah. Jadi, tadi ada customer problem, kita perlu men-solving dengan produk tersebut, tinggal berikutnya adalah teknik-teknik atau metode-metode yang dapat digunakan untuk menganalisa semua kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita jadikan pertimbangan ketika menyusun sebuah proposal atau menyusun konsep sebuah produk baru, konsep generation. Ini teknikal. Nah, bermakna kita sudah menyelesaikan fase fase kedua yaitu konsep minerasi, maka kita masuk ke fase ketiga yaitu konsep evaluation. Lebih kurang kalau kamu sudah berhasil menyusun proposal, maka kamu akan masuk ke fase ujian seminar proposal atau sempro. Inilah konsep evaluation. Tinggal di fase ini kita harus tahu apa saja yang perlu dipersiapkan supaya kita lolos evaluasi di sini. Jadi, kita sudah harus mempertimbangkan atau memiliki persiapan untuk masuk maju ke dalam fase evaluasi konsep. Dibayangkan kamu orang yang punya proposal datang menghadap kepimpinan untuk dilakukan semacam review. Apakah proposal kamu bakal diterima atau ditolak. Apa yang harus kamu persiapkan? Pertama, kamu harus tahu nanti yang ditas itu apa saja. Pasti. Kamu harus tahu itu. Apa saja yang ditas itu. Kalau di pelajaran kita, hal pertama yang akan ditanya dan di evaluasi adalah product statement. Product statement. Ini apa? Ini benda apa? Bisa nggak kamu mendefinisikannya secara jelas? Sehingga para evaluator tahu, oh, maksudnya produknya itu ini apa gitu bendanya. Begitu juga kalau kamu ujian sempro. Pertanyaan pertama oleh penguji adalah problem statementnya apa? Rumusan masalahnya apa? Apa yang mau dibuat? Apa yang mau disolusikan? itu ya? Itu ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita dalam bisnis, tentunya produknya ini apa? Bendanya apa yang nantinya mau dibuat itu? Misal, ini roti. Roti apa? Jangan umum gitu saja. Ini roti isinya keju, dikasih dengan selai nanas. Sampai detail. Bukan hanya dikasih selai gitu. Terus rotinya, apakah dibakar, apakah ya apalah pokoknya. Mendefinisikan produk itu secara detail. Itu yang paling penting di sana. Jadi begitu juga ketika kamu ujian sempro, skripsi kamu, pastikan ketika ujian sempro itu, hal pertama yang paling penting adalah rumusan masalah kamu jelas. enggak samar-samar, enggak mengambang, enggak membingungkan. Clear harus. Itu yang paling penting, yang pertama. Baru nanti yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya itu, yang untuk fullscreen. Kamu baca aja di bab berapa itu tentang fullscreen itu. Nanti akan ada testing. Misalnya, kalau ini produk, kita bisnis, keuntungannya kira-kira berapa besar. Modal yang digunakan berapa besar. Market size-nya, kira-kira nanti kalau laku banyak apa enggak. Dan seterusnya, yang berkaitan dengan bisnis. Termasuk, kembali lagi kepada pelajaran di awal tadi, yang saya bilang tentang empat kuadran dari dua sumbu X sama Y. X itu adalah besar kecil keuntungan. Y-nya adalah tinggi rendahnya prosentase teknikal. Di situ juga dalam fullscreen, wajib kamu jelaskan. Jadi misalnya, kamu mau bikin skripsi tentang data mining, kamu harus bisa tunjukkan, kamu ngerti data mining, kamu tahu teori data mining, kamu paham rumus-rumusnya. kalau kamu bikin data mining pakai rapid miner, kamu itu tunjukkan, kamu ngerti cara pakai rapid miner. Kemarin ada kursus pengenalan aplikasi orange, sejenis seperti rapid miner. bagi yang kemarin ikut, saya sarankan kalau skripsi data mining, besok Sabtu ada kursus selanjutannya. Kalau kemarin gratis, yang besok berbayar, tapi kalau tidak salah cuma 100 ribu. Cuma 100 ribu. Saya sudah nego sama penyelenggaranya, kalau mahasiswa unsri saya minta diskon, itu mestinya 150 ribu. Saya sudah minta diskon dapat 100 ribu. Silahkan kalau yang mau ikut. Jadi selain rapid miner, yang kita gunakan di kelas business intelligence, juga bisa gunakan aplikasi orange. Kayaknya lebih sederhana menggunakannya daripada rapid miner. Kebutuhan kamu cukup. yang mau skripsi data mining harus tahu teknikalnya, yang mau skripsi tentang knowledge management juga harus mengerti teknikalnya, dan sebagainya. Namanya full screen ini adalah ketika kita melakukan evaluasi konsep, teknikalnya dikaji, bisnisnya juga dikaji. Termasuk nanti prediksi penjualannya, untung ruginya, ini semua ada. Jadi kalau kalian mau ikut lomba-lomba PKM dan sebagainya, segalanya, ini unsur itu harus ada di dalam proposal kamu. Teknis-teknisnya di kuliah kita awal-awal, bagaimana cara kita membuat bisnis canvas model, perhitungan anggaran dan sebagainya, itu saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan juga tidak lupa ada namanya produk-produk. Ini kembali lagi kepada spesifikasi. Ini sudah di fase ketiga. Sudah fase ketiga. Kalau kita lolos fase ketiga ini, maka kita masuk ke fase keempat, yaitu fase pengembangan, yaitu fase development. Tentunya development tidak semata-mata langsung production. Tidak semata-mata langsung production. Kita semua belajar ada mata kuliah apsi. Kita tahu di RPL juga bahwa rekayasa perangkat lunak khususnya, itu ada fase dimulai dengan analisis, dilanjutkan dengan desain, baru implementasi, dan seterusnya. dalam dunia IT khususnya, orang IT sering meranggap lemah atau meranggap enteng desain. karena anggapan mereka yang paling penting itu adalah coding. Ini salah besar. Salah besar karena coding itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah apa yang harus di coding. jadi masukilah fase development, atau fase implementasi, itu diawali dengan desain yang diawali dengan desain yang lain. Mengapa? Karena kita baru melewati ide saja. Ide yang diterima, dilanjutkan dengan pendefinisian dari ide-ide tersebut. Pendefinisian dari ide-ide tersebut. Namun yang paling penting lagi adalah sebenarnya nantinya produknya, produknya bagaimana? Itu adalah fase desain. Kalau penelitian, rancangan penelitiannya bagaimana? Tahapannya, metodologinya. Jika proses development itu bersekala yang cukup besar, tentunya tidak mungkin hanya dikerjakan oleh satu orang. Untuk itu dibutuhkan tim developernya. Kita sudah tahu bahwa dalam pelajaran kita, tim development itu terbagi dua. Ada tim teknikal, ada tim marketing. Ini dua hal yang harus berjalan secara paralel di fase keempat ini, di fase development ini. Jadi tim teknikal mempersiapkan semua proses produksi teknikalnya, semua proses produksi teknikalnya, sementara di sisi yang lain ada tim yang lain yang mempersiapkan semua proses-proses marketingnya. Jangan sampai barang sudah jadi, produk sudah siap, cost sudah keluar banyak, barangnya jadi, hanya tersimpan di udang karena belum siap pemasarannya. Kamu tentunya pernah mendengar ada istilah time to market. Time to market. Itu juga sudah kita bahas di kuliah awal, ketika kita mempelajari siklus, siklus hidup atau life cycle nya produk. Produk itu mulai dari lahir, berkembang, mencapai puncaknya, kemudian decline. itu nanti akan berkaitan dengan time to market. Maksudnya adalah, jangan sampai ketika barang kita, produk kita sampai ke pasar, sudah terlambat. Dia sudah berada pada fase declining, fase menuju kematian. kelamaan di gudang. Penting bagi kita untuk memikirkan, keselarasan antara, fase development ini, antara tim teknikal sama tim marketing. Dan tentunya, sebelum dia masuk ke pasar, sebelum kita yakin, setiap dipasarkan, tentunya harus ada namanya produk testing. Sebagai mana kita juga belajar, dalam pengembangan perangkat dona, akan selalu ada yang namanya testing. Tapi selama ini kita sebagai orang IT, menganggap testing itu sebatas yang seperti kita pahami, yaitu black box test dan white box test. Itu sebenarnya testing untuk coding, bukan testing produk. Jangan salah paham. Jangan salah paham. yang disebut produk testing itu adalah produk itu siap nggak untuk masuk ke fase kelima, yaitu fase komersialisasi atau fase launching. saya tidak akan membahas satu per satu tentang fase kelimanya. Silahkan kamu baca, garis besarnya adalah ini fase komersialisasi. Tentunya tidak tiba-tiba langsung meluncur di pasar. Harus ada namanya strategic launch planning-nya. Harus ada strategic launch planning-nya. Jadi ada strategic planning. harus disusun dulu strategic planning-nya seperti apa. Kemudian, jangan tiba-tiba pasar diguyur dengan sejumlah besar produk. itu akan membuat harganya jatuh. Harus ada market testing, kalau dulu sedikit-sedikit. Kira-kira apa reaksi pasar dan sebagainya. Sampai kita ketemu harga yang paling pas. Harga itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Tergantung reaksi pasar. Kalau kita keluarkan misalnya HP lah gampangnya, handphone ya. Kita keluarkan HP baru, tapi sedikit aja dulu. Jual harga 2 juta misalnya. Saya jarang 2 juta, 1,99 misalnya. Lihat reaksi pasar. Orang suka nggak? Kalau orang suka, kita buat seolah-olah barangnya habis. Kenapa? Karena kita ingin tahu. Tadi dijual harga 1,99. Alasan barang habis, barang inden, biasanya harga akan naik. Kira-kira kalau kita jual dari 2 juta setengah, laku nggak? Ternyata masih laku. Habis lagi stoknya. Inden lagi, naik lagi harganya. Dan seterusnya. Sampai mentok di harga berapa. Nah, itu. Atau ketika 1,99 harganya, reaksi pasar jelek. Ada yang bilang inilah memorinya kecil lah, segala macam. Memang awalnya kita kasih RAM-nya kecil barangkali. Tapi sebenarnya bisa ditambah. Tadinya kita keluarkan dengan seri hape mereknya merek apa gitu, pakai seri A11 misalnya. Ternyata pasar reaksinya nggak terlalu bagus. Terus kata orang, ini memorinya terlalu kecil. Ya sudah, kelihatan makin benar-benar dari aku. Maka, jangan diteruskan launchingnya. Di kutip kebutuhan pasar. Kalau pasar bilang memorinya kekecilan, ya tambah memorinya, besarkan. Gampang kok hanya ganti memori aja. Terus produknya diganti, bukan A11, jadi A12 misalnya. Kodenya gitu. Dengan memori yang sesuai kebutuhan pasar tadi. Harganya bisa lain. Ganti casingnya, atau ganti kotaknya, dan sebagainya. Kalau sudah jelas, laku, barulah biasanya pasar itu dihuyur dengan produk. Kita distribusi barang secara besar-besar. Nah, itu barangkali secara garis besar adanya di bab 16. Untuk detailnya 17, 18, 19, sampai 20. Ini kalau kita lihat fase launching itu. Ada dua, teknikal launching sama marketing launching. Ya, itu yang saya katakan tadi, teknikal launching itu adalah semacam uji coba. Semacam uji coba. Ini produk orang suka enggak, kira-kira kameranya cocok apa enggak, bagus apa enggak, kalau HP misalnya. Tujuannya apa, teknikal launching ini? Kita mencari settingan lah, bahasa gampangnya itu. Settingan produk yang paling dibutuhkan pasar seperti apa. Misalnya kalau HP ya, produk itu biasanya, kalau sekarang ini lagi trend setiap kali ada HP baru yang keluar, nanti biasanya minimal dibuat dua varian, atau kadang-kadang tiga varian. Dua varian yang RAM-nya 4GB, ROM-nya 64, dan satu lagi RAM-nya 6 atau 8GB, ROM-nya 128 misalnya. Yang mana yang paling banyak laku? Karena bahan dasarnya sama, cuman nanti bedanya cuman pada memorinya aja. Jangan sampai kita memproduksi yang justru yang enggak banyak laku. Jadi ini ada teknikal launching, dengan semua prosesnya, ada production scale up. Nah ini scale up, menaik turunkan jumlah produksi. Mana yang paling banyak dibutuhkan orang. Tentunya ini akan selaras dengan marketing launch-nya juga. di mana adanya kelengkapan daripada produk, misalnya service center, distributor. Jangan sampai teknikal barangnya bagus, tapi distributornya hanya ada di Jakarta, terus di daerah gimana jualannya, siapa yang menjual, dan sebagainya. Contoh. Oke, intinya adalah kita selalu memiliki pertimbangan baik di sisi teknikal maupun non-teknikal. Khususnya sisi marketing dan keuang. Selebihnya saya pikir bisa kamu pelajari, dan sekedar untuk melengkapi pengetahuan kalian, bahwa kebetulan dua orang anak saya dua-duanya bekerja sebagai bisnis analis di konsultan IT. Jadi bisnis analis itu ada dua macam. ada bisnis analis yang general, yang umum, katanya, ceritanya gitu. Artinya tugasnya setiap akan ada proyek pengembangan software baru, biasanya by request dari klien gitu. Bisnis analis itu tugasnya untuk mempersiapkan fase analisa dan perancangan. Sebagaimana kamu belajar APSI dan APPLBO. Dalam rekayasa perangkat, ada fase analisa, perancangan, kemudian implementasi, coding, testing, dan setiapnya sampai ke maintenance. Nah, ada juga porsi bisnis analis pada perusahaan-perusahaan yang bersifat product manager. Kita tahu banyak perusahaan IT yang hampir setiap hari meluncurkan software baru. Itu sebab kenapa kita lihat paling tidak yang mobile, yang kelihatan banget, jumlah aplikasi di Play Store atau Google Store, dengan download aplikasi, itu selalu bertambah. Kenapa? Karena ada perusahaan-perusahaan yang tiap hari memproduksi software baru. Mereka kadang-kadang harus memikirkan apa yang harus mereka buat. Itu salah satu tugas dari orang yang mempelajari materi-materi mata kuliah seperti ini. Oke, saya pikir itu yang perlu saya rangkum materi kuliah kita. mudah-mudahan bisa di terima, bisa dipahami, dan bisa jadi bekala kalian untuk nanti selanjutnya siap masuk dalam dunia kerja. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan untuk materi kuliah kita sejak dari awal sampai akhir? Saya perlu saya ulang kembali. Ada yang mau ditanyakan? Ada? sampai. Terima kasih. Dan cukup mati-mudahan. diam itu artinya paham. Tidak tahu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri kuliah kita. Oke, selanjutnya silakan gunakan waktu minggu tenang untuk belajar dengan baik. Ulangi semua. Dan saya ingatkan karena kita masih belajar online, ujian UAS-nya pun nanti online. Ujian online itu yang sama-sama mudah bagi kita, dosen pilihan dan mahasiswa tentunya adalah pilihan berganda. Karena kalau untuk jadi sulit prosesnya, karena keterbatasan jumlah baris kalau di e-learning kita. Tapi saya akan ingatkan kembali bahwa nanti untuk UAS setting mengerjakan soal hanya satu kali. Jadi, dulu memang saya lebihkan dengan asumsi siapa tahu internetnya sehingga dia bisa mengulang. tapi bukan berarti mengulang itu sudah dapat nilai 35 terus mengulang tiba-tiba jadi 100. Ketika nilai 35 waktunya 90 menit maksimal digunakan semua, yang nilai 100 yang mengulang itu hanya dalam waktu 13 menit. kan aneh sempat salah satu dari kalian bertanya ke saya tidak saya jawab ada yang apa? Gimana Pak yang ngerjakan berulang-ulang? Tidak saya jawab saya hanya melihat kejujuran kalian. Apakah kalian buka dulu soalnya di-capture dulu apa-apa kesempatan pertama dapat nilai 35 habis itu baru dicari jawabannya hingga attempt sekali lagi dan hanya dengan waktu 15 menit atau 13 menit selesai semua soal jangan dikira dosen tidak tahu yang begitu lebih-lebih lagi dengan digital time itu semuanya ada recordnya masuk pertama kapan berapa lama mengajakan soalnya semuanya itu ada asas-asas kepatutan kalau orang sebelumnya ujian dapat 60 kemudian coba sekali lagi naik dari 75 wajar karena berulang itu ada proses learning tapi kalau sebelumnya dapat 35 berikutnya dapat 100 dipertanyakan coba sekarang ngaku aja ngaku pada diri sendiri siapa siapa yang kemarin waktu kuis atau waktu UTS kemarin yang seperti itu saya enggak perlu komentari tapi apa itu nanti bagi saya mau kamu nilai 100 semua kamu satu kelas A semua enggak ada masalah bagi saya enggak rugi kalau saya ngasih A semua tapi sebaliknya juga kalau saya ngasih E semua enggak ada dampak apa-apa ke saya juga sama aja jadi bagi saya kamu juga sekelas A semua enggak ada masalah tinggal kamu sendiri A kamu A berkualitas kamu hanya ngejar nilai ya dapat nilai kalau ngejar nilai dapat nilai jadi kalau nawa itu kamu nawa itu dapat A kamu hanya dapat nilai A apalagi A dengan segala macam cara kecuali A itu didapat murni silakan oke itu saja dari saya jangan sampai saya jadi ustadz pulak nanti bulan puasa ini oke terima kasih atas perhatiannya selamat belajar persiapan uas minggu depan adalah minggu tenang jadi kalau hari tanggal 30 berarti minggu depan itu tanggal 7 itu masa minggu tenang dan minggu depannya lagi lebaran gak mungkin kita jika lebaran ya terserah lah ya oke selamat belajar terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih terima kasih